Bismillahirrahmanirrahim Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu Pasti ada ajalnya Ada batasannya Dan kita di dunia ini Hanya sementara Segala sesuatu yang ada di dunia ini Tidak akan abadi Semuanya akan mati dan akan binasa Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam beberapa ayatnya Yang pertama Setiap yang bernafas Pasti dia akan mengalami suatu kematian Ayat yang kedua Segala sesuatu Yang ada di dunia ini akan binasa Kemudian yang ketiga Segala sesuatu yang ada di dunia ini Akan binasa Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kematian Datang kepada kita semua Kita tidak mungkin Untuk mengelak Dan kita tidak mungkin untuk Mempercepat datangnya Aja tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ketika ajal Batas waktu Kematian Datang kepada kita semua Maka kita tidak akan bisa Mengundur-ngundur lagi Kematian itu Walayas takdimun Dan Kematian itu pun Tidak mungkin Kita untuk Mempercepatnya Kemudian sahabat Meskipun kita Misalnya di dunia ini Mempunyai sesuatu Bahkan segala sesuatu Kita punya Kita mempunyai Anak buah yang banyak Tentara yang banyak Yang siap Berkorban untuk Jiwa kita Diri kita Misalnya Dia mengatakan Kalau ingin Membunuh Tuhan saya Maka langkahi dulu Mayat saya Sampai ada orang Seperti itu Saking mengabdinya Kepada tuannya Tapi sahabat Berbeda dengan ajal Ketika ajal Datang kepada dirinya Maka tidak akan bisa Mengelak Meskipun kita Mempunyai tentara Yang sangat banyak Meskipun Kita berada Di tempat Yang kokoh Dan juga kuat Kata Allah Walaupun Tumfi burujim Musayyada Meskipun Kamu berada Di tempat Yang tinggi Dan juga kokoh Tetap Ajal itu Akan menemukan Kalian Sahabat Ini Supaya menjadi Pelajaran Bagi kita semua Bahwa kita hidup Di dunia ini Tentu tidak Akan abadi Tidak selamanya Akan datang Pemunus kenikmatan Yaitu kematian Entah kapan Tapi pasti datangnya Semoga bermanfaat Like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Supaya kalian mendapatkan Zariahnya Barakallah Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung